Kita beralih ke informasi lain, sodara mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahean resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa sara. Ferdinand ditahan hingga 20 hari ke depan dengan alasan dikhawatirkan untuk melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Pendetapan tersangka disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjan Ahmad Ramadan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pegidik langsung melakukan penahanan terhadap mantan kader Demokrat ini. Ferdinand ditahan di rutan Jakarta Pusat Cabang Bares Rim Polri. Pegidik telah memeriksa 17 orang saksi dan 21 saksi ahli, termasuk saksi terlapor Ferdinand Hutahean. Ferdinand akan ditahan hingga 20 hari ke depan untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti. Kepala Pusat Cabang Bares Rim Polri telah mendapatkan dua bukti, dua alat bukti, sesuai dengan pasal 14.4.5. Sehingga menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutkan sebagai tersangka, kemudian penyidik melakukan untuk tidak lanjut penyidikan penyidik melakukan proses penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Usai penetapan status tersangka dan penahanan oleh penyidik Bares Rim Polri, kuasa hukum Ferdinand Hutahean, Muhammad Zakir Rashidin, akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap lainnya. Menurut kuasa hukumnya, Ferdinand selama ini sudah kooperatif terhadap polisi. Selain itu, kuasa hukum juga menyatakan bahwa Ferdinand memiliki riwayat penyakit sebagai alasan penangguhan penahanan. Keluarga dari Ferdinand akan menjamin proses penangguhan penahanan ini. Hanya saja penangguhan penahanan itu kan tentu dilakukan dengan berbagai alasan. Ya, salah satunya kami melihat karena ada keluhan pada saat sebelum-sebelumnya juga ya, tentu itu yang kemudian menjadi alasan kami. Dan juga kedua, karena klien kami tulang punggung keluarga, sehingga mungkin itu yang kemudian mendasari kami mengajukan penangguhan penahanan.